Intro Kita lanjut bahas spoiler udong kian kun season 12 episode 5 Oke lah gak usah banyak mangmingmeng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Intro Cahaya berwarna ungu dan hitam yang tampak seperti lapisan awal yang cukup tebal Pada saat ini telah menutupi langit Bahkan matahari juga terhalang oleh cahaya ungu hitam itu Sementara tekanan yang sangat menakutkan pada saat ini juga menyebar di langit seluruh tempat ini Dan banyak para monster yang berada di pegunungan ketika mereka merasakan hawa ini Mereka pun merasa sangat kemetaran Karena tekanan seperti ini berasal dari seseorang yang statusnya lebih tinggi Daripada monster biasa Dan sebenarnya iblis Martin Langit merupakan eksistensi yang berdiri di puncak rantai makanan Dan mereka memiliki kekuatan untuk menekan semua makhluk hidup Bahkan ketika iblis Martin Langit berhadapan dengan suku naga kuno yang kuat Mereka pun tidak takut sama sekali Karena benar-benar tidak ada satupun suku yang bisa melawan iblis Martin Langit Dan keberadaan elit seperti itu sebenarnya jarang muncul di wilayah Swan Timur Karena mereka tahu bahwa wilayah Swan Timur ini adalah tempat musuh bebuyutan Bagi suku iblis Martin Langit Dan bahkan sekte super yang mendominasi seluruh wilayah Swan Timur Yaitu sekte Gerbang Yuan Mereka tidak berani bertindak arogan ketika berhadapan dengan suku Martin Langit Karena sejatinya Gerbang Yuan tahu bahwa fondasi mereka masih kalah jauh Jika dibandingkan dengan fondasi milik suku Martin Langit Bahkan pada zaman dahulu Gerbang Yuan sampai mengumpulkan beberapa sekte super Untuk melakukan peperangan dengan suku Martin Langit ini Dan pada akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang memperoleh kemenangan Hal itulah yang menyebabkan Gerbang Yuan Serta suku Martin Langit memiliki dendam satu sama lain Dan mereka sudah menganggap bahwa mereka berdua adalah musuh bebuyutan Pada saat ini patwa Jiang Serta burung hantu buru emas Benar-benar merasa terkejut Ketika mereka melihat sayap kelelawat berwarna ungu hitam Yang sebenarnya telah menutupi seluruh langit Dan tiba-tiba saja patwa Jiang pun kini berkata Sialan Sebenarnya orang ini berasal dari suku Martin Langit Patwa Jiang pun merasa Meskipun kekuatan dari Xiaodio pada saat ini Berada di tahap yang sama dengan dirinya Namun patwa Jiang jelas mengerti Betapa menakutkannya orang-orang dari suku Martin Langit Setelah mereka menggunakan tubuh aslinya Tiba-tiba saja mata dari patwa Jiang berkedip Setelah itu dia melirik pada burung hantu bulu emas Yang pada saat ini burung hantu bulu emas Wajahnya sudah terlihat sangat pusat Dan tubuhnya terlihat gemetaran Karena sebagai binatang iblis Tekanan yang telah diberikan oleh suku Martin Langit Benar-benar sangat mengerikan untuk dirinya Jika dari awal burung hantu emas ini tahu Kalau lawan yang dia hadapi adalah suku Martin Langit Maka dia tidak akan repot-repot melawannya Dan lebih baik melarikan diri sejak lama Melihat ketakutannya terpancar dari burung hantu emas Tiba-tiba saja patwa Jiang pun Kini berteriak dengan ekspresi yang cukup gelap Apa yang harus ditakuti Bahkan jika dia adalah orang dari suku Martin Langit Dia tetap tidak akan mampu melakukan apapun Ketika kita bergabung Tapi jika kita bertarung secara terpisah Kemungkinan kita yang akan mati Mendengar perkataan dari patwa Jiang Burung hantu bulu emas Kini sedikit demi sedikit pulih Dan dia pun segera mengahukan kepala Meskipun di dalam hatinya Masih memiliki rasa takut Karena burung hantu emas tidak pernah membayangkan Bahwa dia akan melakukan pertarungan Dengan makhluk yang sangat mengerikan Yaitu suku Martin Langit Yang telah datang di wilayah Suan Timur Tidak lama kemudian Patwa Jiang pun kembali berkata Kita akan menyerang bersama-sama Dan itu Pasti akan menimbulkan keributan yang cukup besar Selama kita mengkhawatirkan orang lain Orang-orang ini Pasti juga akan menahan diri Untuk melakukan hal-hal yang bisa membahayakan orang Yang tidak bersalah Apakah dia benar-benar berpikir Bahwa wilayah Suan Timur ini Adalah wilayah dunia iblis Jika berita tentang masalah di tempat ini menyebar Maka para ahli dari gerbang Yuanku Tidak akan membiarkan dia Untuk bisa kembali hidup-hidup Benar ucapan dari patwa Jiang Burung hantu emas hanya bisa menganggungkan kepalanya Karena pada saat ini Dia sudah benar-benar putus asa Karena gunung suara iblisnya Telah dihancurkan oleh Xiaodiao Selain itu Di dalam gunung suara iblis ini Juga masih memiliki air liur penyeduh spiritual inti bumi Maka dari itu Burung hantu emas Tidak akan mau menyerahkan benda itu dengan mudah Tidak lama kemudian Burung hantu emas dan juga patwa Jiang Mereka saling memandang Pada akhirnya Tatapan mata mereka menjadi terlihat dingin Dan kemudian Energi Yuan yang berkasa Serta agung Pada saat ini telah keluar Dari dalam tubuh mereka Dan hal itu Segera berubah menjadi pilar energi Yuan Yang tingginya 2000 kaki Bahkan pada saat itu Pilar energi Yuan Benar-benar telah menyapu langit dengan kejam Yang pada saat ini Segera meluncur dengan cepat Ke arah Xiaodiao Xiaodiao yang masih melayang di langit Sayap kelelawar ungu hitamnya Tiba-tiba saja mengepak Dan wajah tampan dari Xiaodiao Kini telah menunjukkan ekspresi yang cukup mengejek Yang kemudian Xiaodiao pun berkata Heh Sungguh upaya yang sia-sia Setelah mengatakan hal ini Tangan dari Xiaodiao Mulai dia ulurkan Dan tiba-tiba saja Lapisan awan ungu hitam yang sangat mengerikan Kini telah melonjak Dan berubah Menjadi telapak tangan awan ungu hitam Hal itu membawa riak energi kehancuran Dan juga tidak terlukiskan Seperti tangan dewa iblis yang marah Suara gemuruh yang benar-benar memekakkan telinga Kini telah terdengar Ketika telapak tangan raksasa Melesat ke bawah Dan pada saat ini BOOM Telapak tangan raksasa itu langsung berbenturan Dengan pilar cahaya Yang merupakan kekuatan gabungan Dari patua Jiang Dan burung hantu emas Benturan dua kekuatan yang agung itu Benar-benar menimbulkan Riak energi yang sangat mengerikan Tapi tidak lama kemudian Pilar cahaya Dari patua Jiang dan juga burung hantu emas Benar-benar telah hancur Hal itu membuat ekspresi dari patua Jiang dan burung hantu emas Berubah menjadi sangat jelek Karena mereka tahu Bahwa pilar cahaya yang mereka bentuk Adalah semua kekuatan Yang telah mereka keluarkan Detik berikutnya Burung hantu emas pada saat ini Tiba-tiba saja maju Dan akan melakukan serangan balasan Tapi dia pun segera terdiam Ketika melihat sosok dari patua Jiang Yang sebenarnya telah melarikan diri Hal itu membuat burung hantu emas menjadi sangat marah Dan dia melakukan kutukan yang keras Pada patua Jiang Dan sekarang burung hantu emas juga telah memiliki inisiatif Untuk segera kabur dari tempat ini Namun ketika Xiaodho melihat hal itu Dia segera tersenyum Dan telapak tangannya Pada saat ini Dia ulurkan Lalu memberikan cakaran yang keras ke bawah Ketika Xiaodho melakukan cakaran ini Tiba-tiba saja langit Menjadi tampak keretak Dan kemudian Xiaodho pun berkata Cakar iblis surgawi Setelah Xiaodho mengatakan hal ini Cakar berwarna ungu hitam raksasa Dari zaman kuno Benar-benar telah keluar Dari dalam langit Ekspresi dari patua burung hantu emas pada saat ini Benar-benar pucat Ketika dia melihat tangan yang benar-benar mengerikan itu Karena burung hantu emas tahu Bahwa dia sejak awal Memang lebih lemah daripada Xiaodho Dan apalagi pada saat ini Xiaodho telah menggunakan tubuh aslinya Maka burung hantu emas itu Hanyalah seekor semut di mata Xiaodho Namun bagaimanapun juga Xiaodho yang telah menggunakan tubuh dari Martin Langit miliknya Jelas dia berpikir Bahwa dia tidak akan pernah membiarkan satu orang pun Bisa keluar dari tempat ini Karena jika itu sampai terjadi Maka masalah yang lain Akan mendatangi Xiaodho Beberapa detik kemudian Sebenarnya Cakar dari Xiaodho Kini telah muncul Di hadapan dari burung hantu emas Dan akhirnya BEM Cakar itu benar-benar menghantam tubuh dari burung hantu emas Dan meledakkannya Menjadi kabut darah Setelah tubuh fisik dari burung hantu emas pada saat ini Benar-benar telah hancur Tiba-tiba saja sebuah cahaya terang Keluar dari dalamnya Karena itu adalah roh iblis dari burung hantu emas Meskipun tubuh fisiknya telah hancur Tapi sebenarnya Burung hantu emas masih hidup Xiaodho yang melihat hal ini Dia pun segera tersenyum Lalu mengatakan Kamu mencoba untuk kabur ya Setelah mengatakan hal ini Tiba-tiba saja cahaya ungu dan hitam Kini telah dikeluarkan oleh Xiaodho Dan langsung menutupi roh iblis itu Burung hantu emas yang pada saat ini telah ditangkap oleh Xiaodho Dia kemudian mengatakan Tuhan Martin Langit Tolong lepaskan aku Aku bersedia menyerahkan air liur penyeduh spiritual inti bumi padamu Mendengar kata-kata ini Xiaodho hanya tertawa Sebelum pada akhirnya dia mengepalkan tangan Dan cahaya ungu hitam Kini telah berubah menjadi sebuah simbol Yang kemudian menyegel roh iblis Dari burung hantu emas Lalu Xiaodho pun Kini berkata Sudah terlambat untukmu Mengatakan hal ini sekarang Di sisi lain kelompok dari Lindong yang pada saat ini melihat kekuatan dari Xiaodho Sebenarnya Tiba-tiba saja mereka Menjadi terdiam Dan kemudian Lindong pun berkata dalam hati Seorang iblis Martin Langit Memang benar-benar layak Menjadi eksistensi elit Di dalam dunia iblis Kemampuan mereka Jauh melebihi binatang iblis biasa Dan tidak lama kemudian Xiaoyan pun berkata Dengan nada yang cukup keras Ketika matanya Beralih ke tempat lain Kakak kedua Jangan biarkan ketutua itu kabur hari ini Karena pada saat ini Sebenarnya Pak Tua Jiang Dia terbang dengan sangat cepat Untuk segera meninggalkan tempat ini Xiaodho yang mendengar teriakan dari Xiaoyan Dia segera mengangkat kepalanya Dan melihat Pak Tua Jiang Sebelum pada akhirnya Xiaodho berkata Ingin bersaing dengan suku Martin Langit Dalam hal kecepatan Orang itu benar-benar tidak tahu batasannya Setelah mengatakan hal ini Sayap kelelawan ungu hitam milik Xiaodho Kembali mengepak dengan kencang Dan segera setelah itu Angin seperti badai pun telah muncul Tiba-tiba saja Tubuh dari Xiaodho kini telah menghilang Dan segera setelah itu Ruang di hadapan Pak Tua Jiang Pada saat ini telah bergejolak Kemudian memancarkan cahaya Berwarna ungu dan hitam Lindong yang melihat kecepatan dari Xiaodho Dia pun sangat berkejut Yang kemudian Lindong berkata Kecepatan yang sangat menakutkan Sepertinya Xiaodho telah melakukan teleportasi Selama ini Xiaodho suka berbicara angkuh dan sombong Karena dia memang memiliki kualifikasi Dari kekuatan yang menakutkan Dan dengan kekuatan Xiaodho ini Kemungkinan dia akan berada di atas angin Selama dia tidak bertemu Dengan kepala dari sektor manapun Tidak lama setelah Xiaodho menghilang Fluktuasi energi Yuan yang liar Kini tampak menyebar Di tempat Pak Tua Jiang Karena sebenarnya Pak Tua itu Sedang berjuang sekuat tenaga Untuk melawan Xiaodho Namun perlawanannya hanya berlangsung Beberapa menit sebelum pada akhirnya Fluktuasi energi Yuan Di tempat itu benar-benar menghilang Dan segera setelah itu Cahaya ungu hitam yang ada di langit Kembali berkedip Dan tiba-tiba saja Tubuh dari Xiaodho pada saat ini Telah muncul di hadapan dari Lindong Sayap telelawar ungu hitamnya Yang benar-benar besar Kini telah ditarik kembali Kedalam tubuhnya Ketika melihat Xiaodho Lindong segera tersenyum Lalu dia bertanya Apakah sudah selesai? Mendengar pertanyaan seperti itu Xiaodho hanya bisa tersenyum Dan kemudian dia mengatakan Dengan kakek Martin berada di tempat ini Maka masalah apa Yang bisa ditimbulkan Oleh para cecunguk itu Setelah mengatakan hal ini Xiaodho segera mengulurkan kedua tangannya Dan pada saat ini Di dalam genggaman tangan dari Xiaodho Telah ada dua cahaya Yang berwarna ungu hitam Dan samar-samar Di dalamnya Ada sebuah teriakan Yang penuh dengan ketakutan Karena sebenarnya Itu adalah roh Yuan Dari Pak Tua Jiang Dan juga roh iblis Dari burung hantu Emas kuning Lindong yang melihat hal itu Pun benar-benar kaget Karena dia bisa melihat Dua sosok cahaya Yang sedang berjuang Untuk melepaskan diri Dari segel yang telah dibentuk oleh Xiaodho Dan Lindong pun Kini bertanya Apakah itu adalah roh Yuan Dan juga roh iblis mereka Ying Huan Huan yang berada di samping Lindong Juga sedikit terkejut Setelah tatapan matanya Melihat pemandangan ini Yang kemudian Ying Huan Huan pun membayangkan Ketika Lindong pertama kali bergabung dengan Sektor Dao Dia melihat Xiaodho Telah mengikutinya Namun Huan Huan tidak menyangka Bahwa sebenarnya Xiaodho Adalah orang yang sangat kuat Selain itu Dia sebenarnya adalah anggota Dari suku Martin Langit Yang bahkan Mereka bisa membuat gerbang Yuan Menderita kerugian besar Selain itu Menurut Huan Huan Fakta yang paling mengejutkan Adalah hubungan antara trio Lindong ini Mereka bertiga Saling memanggil saudara Dan Xiaoyen Memanggil Xiaodho Dengan sebutan kakak kedua Hal ini membuat Huan Huan tahu Bahwa kemungkinan besar Lindong Adalah pemimpin Dari kelompok trio Lindong ini Selain itu Ketika Huan Huan Membayangkan tentang Xiaoyen Di antara trio Lindong Xiaoyen ini adalah orang Yang benar-benar memiliki aura menakutkan Bahkan aura jahat Yang dipancarkan oleh Xiaoyen Akan membuat semua orang Merasa langsung tunduk di hadapannya Tapi aura itu Akan berubah menjadi sosok Yang benar-benar polos Ketika berhadapan dengan Lindong Hal ini membuat Huan Huan mengerti Posisi apa Dari seorang Lindong Di dalam hati Xiaoyen Dan bahkan Menurut Huan Huan Xiaoyen ini sangat menghormati Lindong Lebih dari dia menghormati Xiaodho Dan lebih jauh lagi Meskipun Xiaodho memiliki latar belakang Yang sangat menakutkan Dia sebenarnya Tidak mengungkapkan ketidaknyamanan apapun Meskipun kadang-kadang Xiaodho Tidak mendengarkan semua apa yang dikatakan oleh Lindong Tapi jelas Lindong merupakan pimpinan Yang benar-benar bertanggung jawab Dengan memikirkan hal ini saja Ying Huan Huan semakin merasa bahwa dia Benar-benar tidak memahami Lindong Tidak lama kemudian Xiaodho pun tersenyum setelah itu dia berkata Ini adalah roh iblis Dari burung hantu emas Dan ini bisa diberikan kepada Xiaoyen Untuk dia murnikan Dan kemudian dia serap Karena ini akan sangat bermanfaat baginya Dan ada pun roh Yuan dari orang tua ini Aku akan memberikannya padamu Setelah mengatakan hal ini Roh Yuan dari patua Jiang Segera dilemparkan oleh Xiaodho Ke arah Lindong Yang kemudian Xiaodho pun kembali mengatakan Meskipun pada saat ini kamu masih cukup lemah Seharusnya tidak terlalu sulit bagimu Untuk menghilangkan kesadaran dari orang tua ini Dan setelah ini Kita akan pergi Untuk mencari air liur Penyeduh spiritual inti bumi Jika kita benar-benar bisa menemukannya Maka bersama dengan roh Yuan ini Seharusnya Ada sekitar 70 atau 80 persen Kemungkinan dirimu Akan bisa membentuk roh Yuan di awal Banyak orang yang berada di tahap 9 nirwana Mereka merasa kesulitan untuk bisa membentuk roh Yuan Dan apalagi Pada saat ini energi Yuanmu Hanya berada di tahap 6 nirwana Namun kamu sebenarnya memiliki kesempatan Untuk bisa membentuk roh Yuan Aku penasaran Berapa banyak orang yang akan terpana Jika berita tentang masalah ini menyebar Lindong yang telah menerima roh Yuan dari patua Jiang Dia pun segera tersenyum Dan mengepalkan tangannya Dan setelah itu Lindong pun melihat pada roh dari patua Jiang Yang telah disegel oleh Xiaodho Dimana pada saat ini Roh patua Jiang itu Masih berusaha dengan keras untuk bisa keluar Dari segel Xiaodho Dan mengingat kekuatan dari Lindong Secara alami dia tidak akan mungkin Untuk bisa bertarung dengan patua Jiang Ketika masih memiliki tubuh fisik Namun pada saat ini patua Jiang Telah benar-benar menjadi roh Dan kehilangan tubuh fisiknya Apalagi roh Yuannya juga telah disegel oleh Xiaodho Oleh karena itu Bukan sesuatu masalah yang besar bagi Lindong Untuk bisa menghilangkan kesadaran dari patua Jiang Menggunakan batu simbol pelahap Dan pada akhirnya Sekarang Salah satu tetua dari gerbang Yuan Akan segera menghilang dari dunia ini Lindong pun segera membalik tangannya Dan dia pun Kini menyimpan roh Yuan Dari patua Jiang Sambil tersenyum Lalu dia berkata Kali ini gerbang Yuan Akan benar-benar menderita kerugian besar Dua jenderal dan satu tetua Kehilangan sesuatu seperti itu Akan menyebabkan gerbang Yuan Mengalami sakit hati Yang benar-benar menyakitkan Apalagi kompetisi sektor besar Juga sudah dekat Dengan hilangnya dua jenderal Kemungkinan barisan mereka Akan menjadi lemah Xiaodho yang mendengar ucapan dari Lindong Dia segera tersenyum Dan kemudian Xiaodho pun melampaikan lengan bajunya Tiba-tiba saja cahaya ungu dan hitam Melesat ke bawah Yang pada saat ini langsung Menghancurkan mayat dari Xiaoyan Dan juga Shen Yun Hal itu Segera meledak menjadi kabut darah Ketika masalah di tempat ini Telah dibereskan Lindong pun tersenyum Yang kemudian dia mengatakan Ayo kita pergi untuk menemukan Air liur penyeduh spiritual yang di bumi Xiaoyan Apakah kamu masih ingat jalannya? Mendengar perkataan dari Lindong Xiaoyan hanya bisa menganggukan kepalanya Setelah itu Tubuhnya bergerak Dan terbang di antara pepohonan Untuk menuju ke bagian terdalam Dari gunung suara iblis Dan setelah itu Kelompok dari Lindong pun Kini menyusul Xiaoyan Setelah kepergian dari kelompok Lindong Pada saat ini Tidak ada lagi kehidupan Di gunung suara iblis Aroma yang sangat berdarah Kini telah menutupi seluruh tempat ini Karena gunung suara iblis Benar-benar telah diubah Menjadi lautan darah Oleh kelompok trio Lindong Tidak lama kelompok dari Lindong Pada saat ini telah sampai Di bagian belakang Dari gunung suara iblis Setelah itu Mereka melihat sebuah lubang Yang gelap dan besar Terletak di dinding gunung Yang sangat tersembunyi Pada saat ini Sebuah segel bercahaya Sebenarnya telah menutupi lubang itu Dan jelas Itu adalah segel yang telah dibuat Oleh patua burung hantu emas Yang kemudian Xiaoyan pun berkata Ini tempatnya Mendengar kata-kata dari Xiaoyan Kini Xiaodiao segera mengepalkan tangan Dan tiba-tiba saja Sebuah tembakan cahaya Berwarna ungu dan hitam Kini telah melesat Dari dalam tangan Xiaodiao Dan menghancurkan segel cahaya Yang berada di mulut gua Setelah menghancurkan segel cahaya itu Xiaodiao pun segera berkata Ayo kita masuk Kini kelompok dari trio Lindong Benar-benar telah berubah menjadi cahaya Dan memasuki tempat itu Lubang yang mereka masuki itu sebenarnya adalah sebuah terowongan Dan tampaknya Hal itu benar-benar terhubung Dengan bagian dalam dari gunung Setelah beberapa saat menyusuri terowongan itu Sebuah titik cahaya Benar-benar telah muncul di dalam kegelapan Yang pada akhirnya Sebuah gua yang benar-benar besar Kini muncul di hadapan kelompok dari Lindong Gua itu sebenarnya terotak Di tengah-tengah dari gunung suara iblis Dan batu-batu yang aneh Telah berdiri di tempat itu Dimana batu-batu ini Memancarkan sebuah energi kuat Yang membuat orang akan tercengang ketika melihatnya Mata dari kelompok Lindong pun menyapu seluruh gua besar ini Setelah itu Tatapan mata mereka terpusat Pada bagian tengah gua Karena sebenarnya Di tempat itu ada sebuah kolam batu yang cukup besar Dan kolam ini Berisi cairan dengan warna emas Tubuh Lindong pun cegera melangkah maju Dan dia berdiri Di tepi dari kolam batu Yang sebenarnya Kolam ini tidak dalam Karena hanya dengan pandangan mata saja Maka seseorang akan bisa melihat dasar Dari kolam ini Di tempat itu Ada sebuah cairan berwarna emas Yang kini telah berdesir Sementara aroma yang benar-benar mengikat Telah dipancarkan dari sana Lindong yang mencium aroma harum ini Dia pun bisa merasakan bahwa Cincin naga yuan di dalam dantiannya Tiba-tiba saja mengeluarkan suara dengungan Hal itu membuat Lindong terkejut Karena sebenarnya Sesuatu seperti ini Belum pernah dialami oleh Lindong sebelumnya Lindong pun kemudian menatap tajam Karena kolam emas itu Yang kemudian Lindong pun bertanya Apakah ini adalah air liur penyeduh spiritual Itu bumi Ying huan-huan yang ada di samping Lindong Segera menganggukkan kepalanya Dan kemudian Huan-huan tertawa dengan pelan Lalu dia mengatakan Cairan yang ada di dalam kolam ini Sebenarnya telah melalui banyak proses penyaringan Dari energi inti bumi Dan sebagian besar cairannya Akan menghilang ketika proses penyaringan itu Selain itu Hanya di beberapa tempat khusus Seperti tempat ini Mereka bisa berkumpul Makanya Air yang berada di kolam ini Disebut juga dengan Air liur penyeduh spiritual inti bumi Meskipun demikian Mereka tidak akan bisa langsung digunakan Karena seseorang Harus bisa mengompresnya terlebih dahulu Barulah hal itu Bisa digunakan Mendengar penjelasan dari Ying huan-huan Xiao Diao pun tanpa sadar Melirik gadis cantik itu Dan kemudian Sambil tersenyum Xiao Diao berkata Hehehe Gadis ini tampaknya Benar-benar paham Dengan apa yang kita temukan Mendengar ucapan dari Xiao Diao Ying huan-huan segera tersenyum Dan dia berkata Di dalam sekter Diao Memiliki cukup banyak buku tua Yang berhubungan dengan Harta spiritual alami Dan kadang-kadang Aku sering membaca buku itu Mendengar perkataan dari Ying huan-huan Xiao Diao pun hanya bisa menganggukkan kepalanya Setelah itu tatapan matanya Melihat karah kolam berwarna emas Xiao Diao tersenyum Lalu dia berkata Aku akan melakukan langkah terakhir Supaya bisa digunakan Tiba-tiba saja Xiao Diao pun kini memutar tangannya Dan pusaran berwarna ungu dan hitam Kini telah benar-benar terbentuk Di atas kolam emas Setelah itu Gelombang energi yang keras dan liar Telah meletus dari sana Hal itu membuat kolam benar-benar bergetar dengan hebat Yang kemudian membuat cairan emas Kini langsung naik ke atas Dan terserap Kedalam pusaran ungu hitam Yang dibentuk oleh Xiao Diao Lin Dong dan juga yang lainnya pada saat ini Hanya bisa menyaksikan Cahaya emas itu Cahaya emas itu telah benar-benar menggumpal Dengan kecepatan yang sangat mengejutkan Karena sebenarnya Cahaya emas yang telah diserap oleh pusaran ungu hitam Kini mulai berubah bentuk Dan semakin lama Cahaya itu juga semakin kental Beberapa saat kemudian Ketika cairan emas itu telah benar-benar mengental Hal itu Kini berubah menjadi Empat benda emas Yang berukuran Sebesar kepalan tangan orang dewasa Dan hal itu Muncul di hadapan dari kelompok Lin Dong Lin Dong pada saat ini benar-benar kaget Ketika melihat item Yang baru saja terbentuk Karena sebenarnya Cairan emas itu Kini telah berbentuk Seperti seorang bayi Di sisi lain Mata dari Ying Huan Huan Juga terlihat cukup terkejut Ketika melihat keempat bayi emas Yang ada di hadapannya Setelah itu Huan Huan pun mengatakan Sebenarnya air liur penyeduh spiritual yang di bumi itu Penampilannya benar-benar seperti bayi Karena hal itu Mewakili pembentukan kembali roh Yuan seseorang Bahkan di rumah lelang yang besar Di wilayah Suang Timur Benda seperti ini Keberadaannya sangat langka Dan tidak sembarangan orang Bisa mendapatkannya Tidak lama kemudian Xiaodo kembali menarik tangannya Yang pada saat ini Pusaran warna ungu hitam Benar-benar menghilang Setelah itu Empat bayi emas Secara perlahan mulai mendekati kelompok dari Lindong Dan setelah itu Lindong pun kini berkata Kebetulan di tempat ini ada empat orang Dan satu orang Akan mendapatkan satu Setelah mengatakan hal ini Lindong pun melambaikan lengan bajunya Dia mengambil satu Dan tiga bayi emas lainnya Langsung menuju ke arah Xiao Diao Xiao Yan Dan juga Huan Huan Tanpa basa-basi lagi Xiao Diao segera menyimpan hal itu Tapi Ying Huan Huan pada saat ini Merasa ragu-ragu Dan dia terdiam sejenak Lalu Ying Huan Huan pun Bertanya pada Lindong Apakah aku juga mendapatkannya Karena menurut Ying Huan Huan Benda ini terlalu berharga Dan dia tidak pantas Untuk bisa menerimanya Secara cuma-cuma Mendengar pertanyaan dari Ying Huan Huan Lindong hanya bisa tersenyum Lalu dia mengatakan Jika bukan karena kamu telah membawa Sitar pinik surgawi Bahkan kami Kemungkinan tidak akan bisa memasuki wilayah Dari gunung suara iblis Dan satu air penyeduh spiritual inti bumi ini Adalah bagianmu Ambil saja Mendengar perkataan dari Lindong Tatapan mata dari Ying Huan Huan Kini telah membesar Dan juga berbinar-binar Karena dia merasa sangat senang Huan Huan pun segera menganggungkan kepala Dan kemudian Dia mengambil bayi emas itu Melihat hal ini Lindong pun juga tersenyum Sebelum pada akhirnya Dia menempuk kedua tangannya Dan Lindong Kini berkata Perjalanan kali ini tidak sia-sia Aku telah mendapatkan roh Yuan Dan juga air liur penyeduh spiritual inti bumi Benar-benar panen Yang melimpah ruah Cerita kemudian berpindah ke penjelasan tentang Gerbang Yuan Sebagai sektor super terkuat di wilayah Suan Timur Sebenarnya tanah yang dikuasai oleh Gerbang Yuan Sama sekali tidak kurang jika dibandingkan dengan sektor Dao Karena ada lusinan kerajaan Yang berada di wilayah kekuasaan dari Gerbang Yuan Dan kerajaan-kerajaan ini Memperlakukan Gerbang Yuan Sebagai pimpinan tertinggi mereka Bahkan pergantian pimpinan dari kerajaan-kerajaan ini saja Juga membutuhkan persetujuan Dari Gerbang Yuan Dan tidak diragukan lagi Di wilayah ini Gerbang Yuan Adalah penguasa sejati Ada pun wilayah yang di tempat Gerbang Yuan Dikenal sebagai wilayah Yuan Dan wilayah tersebut Status murid dari Gerbang Yuan Memang sangat tinggi Jika murid-murid dari Gerbang Yuan Memasuki salah satu kerajaan Maka di tempat itu Seorang kaisar atau raja Harus memperlakukan murid dari Gerbang Yuan Dengan penuh rasa hormat Di lokasi paling tengah dari wilayah Yuan Sebenarnya adalah tempat Dari Gerbang Yuan berada Dan di kedalaman Gerbang Yuan Terdapat tiga gunung Yang melayang di udara Sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya Kini benar-benar ditembakkan Dari puncak gunung Seperti matahari Dimana hal itu Menerangi seluruh wilayah Dari Gerbang Yuan Tiga gunung yang tinggi ini Dikenal dengan tanah suci Di dalam hati murid-murid dari Gerbang Yuan Yang tidak terhitung jumlahnya Karena tempat itu Adalah tempat pengasingan Dari tiga pimpinan besar Gerbang Yuan Dan di kedalaman gunung paling kanan Ada sebuah pagoda batu Tanpa puncak Yang kini berdiri dengan kokoh Di permukaan pagoda batu itu Terbentang sisa-sisa waktu Keanekan ragaman Dan juga perubahan kehidupan Sementara sosok tua Yang menggunakan jubah berwarna emas keunguan Telah duduk dengan tenang Di atas pagoda batu ini Tidak ada jejak fluktuasi energi Yuan Yang dipancarkan dari pria ini Namun jika seseorang melihatnya dengan cermat Maka seseorang akan segera tahu Bahwa fluktuasi energi Yuan Di daerah sekitar tempat itu Tampaknya Mengikuti aliran nafas Dari pak tua Adegan seperti ini Hanya berlangsung sebentar Sebelum pada akhirnya Suara gertakan yang samar Tiba-tiba terdengar Dan hal itu Pada akhirnya membuat sosok tua Yang duduk dengan tenang Kini bergerak Sambil membuka matanya Dan akhirnya Peng Ketika patua itu membuka mata Sebuah awan badai yang kencang Segera memenuhi langit di tempat itu Dan menyebabkan semua daun di pepohonan Menari-nari Dan bergoyang dengan keras Tidak lama kemudian patua itu Segera mengulurkan telapak tangan Dari dalam lengan bajunya Yang pada saat ini telah berisi Tiga potongan batu giyok Yang benar-benar telah pecah Dan di dalam potongan Tiga batu giyok ini Terdapat tiga wajah yang berbeda Dan hal itu Adalah wajah dari patua Jiang Serta dua orang lainnya Yang telah dihabisi oleh Kelompok Lindon Patua yang memandangi pecahan Dari batu giyok yang ada Dari telapak tangannya Kini sebuah kemarahan Telah melintas di matanya Bahkan hal itu Telah membawa kekuatan Yang benar-benar menakutkan Dan menembus ke langit Patua itu pun pada akhirnya Tersenyum bengis Setelah itu dia berkata Sebenarnya ada orang yang telah berani Membunuh tetua dari gerbang Yuan Siapa orang itu? Aku harus menyelidikinya Setelah mengatakan hal ini Sebuah cahaya kemasan telah muncul Dari dahi patua Dan hal itu Segera merobek ruang Lalu patua itu pun berubah menjadi bayangan Dia pun segera menghilang Dan masuk ke dalam ruang Yang telah dia robek Menggunakan cahaya di dahinya Cerita kemudian berpindah ke tempat Lindong Pada saat ini Kelompok dari Lindong Sebenarnya telah keluar Dari dalam gunung suara iblis Setelah itu Mereka melayang di udara Sebelum pada akhirnya melihat Ke arah gunung suara iblis Yang benar-benar telah berubah Menjadi tanah yang berantakan Dan disana Juga memiliki bau darah Yang benar-benar pekat Seodio pun tersenyum Ketika melihat pemandangan ini Lalu dia mengatakan Gunung suara iblis memiliki reputasi Yang sangat buruk Dan mereka Telah melakukan perbuatan keji setiap hari Dan kita pada saat ini telah menghancurkannya Perbuatan kita ini bisa dianggap Sebagai perbuatan yang baik Mendengar ucapan dari Seodio Lindong pun segera tersenyum Dan kemudian dia berkata Ayo kita tinggalkan tempat ini Dan kita mencari tempat yang lebih aman Untuk bisa memperbaiki Air liur penyeduh spiritual inti bumi Ying Wan Wan yang juga mendengar ucapan dari Lindong Dia pun segera berkata Benar kita telah membuat banyak Rebutan yang besar Di tempat ini Dan mungkin Akan ada orang yang segera bergegas ke tempat ini Dalam waktu yang singkat Meskipun menghancurkan gunung suara iblis bukan masalah Tapi sebenarnya Sesuatu yang menjadi masalah Adalah tiga orang dari gerbang Yuan itu Jika berita tentang masalah ini Sampai di telinga gerbang Yuan Maka kemungkinan besar Mereka akan benar-benar menjadi sangat marah Lalu menyerbu tempat kita Mendengar ucapan dari Huan-Huan Lindong hanya bisa menganggukan kepala Karena dia menyadari Yang telah mereka musnahkan itu Bukanlah individu biasa dari gerbang Yuan Dan Lindong juga sadar Bahwa saat ini gerbang Yuan Pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja Maka dari itu Meninggalkan tempat ini dengan cepat Mungkin akan menjadi solusi Lindong pun kemudian berhenti untuk berbicara Dia pun segera melambekan tangannya Dan mengajak kelompoknya untuk segera meninggalkan dari tempat ini Setelah kelompok dari Lindong pergi Sekali lagi tempat ini Menjadi sangat sunyi Namun kesunyian itu tidak berlangsung lama Karena setengah hari kemudian Ruang di tempat itu tiba-tiba saja berfluktuasi Sebelum pada akhirnya Muncul sebuah retakan Dan bayangan emas Telah keluar dari dalam retakan itu Tatapan matanya pun menyapu seluruh tempat ini Sebelum pada akhirnya Berhenti pada tempat dimana tubuh dari Shen Yun Dan juga Xia Yan Dihancurkan menjadi debu Hal itu Membuat patua dari gerbang Yuan Yang telah muncul di tempat ini Segera menyipitkan matanya Patua dari gerbang Yuan itu Kemudian melihat ke arah gunung suara iblis Lalu dia mengatakan Bahkan roh Yuan mereka Juga benar-benar dihancurkan Orang-orang ini Mereka sangat teliti Setelah mengatakan hal ini Patua dari gerbang Yuan Melakukan sebuah tepukan tangan Ke arah gunung suara iblis Dalam sekejap saja Gunung suara iblis kini Benar-benar runtuh Dan hal itu Kini telah berubah Menjadi sebuah dataran Yang rata dengan tanah Setelah menghancurkan gunung suara iblis Patua dari gerbang Yuan Sekali lagi mengangkat kepalanya Dan melihat ke arah kepergian dari Lindong Sebelum pada akhirnya Dia tersenyum dengan tipis Lalu berkata Namun kali ini Bisakah kalian melarikan diri dariku? Setelah mengatakan hal ini Tidak lama kemudian Ruang di hadapan dari patua gerbang Yuan Tiba-tiba sekali lagi pecah dan terbuka Dan kini Patua gerbang Yuan itu pun Segera masuk ke dalam celah itu Kelompok dari Lido pada saat ini Benar-benar telah pergi dengan cepatan penuh Ketika mereka Sudah meninggalkan gunung suara iblis Dan tiba-tiba saja Xiao Diao pun berhenti di udara Ketika melihat apa yang telah dilakukan oleh Xiao Diao Lindong pun sedikit terkejut Dia melihat ke arah Xiao Diao Lalu bertanya Xiao Diao Ada apa? Pada saat ini ekspresi di wajah Xiao Diao Telah berubah menjadi cukup muram Dan senyumnya Benar-benar telah menghilang dari wajah Xiao Diao Tatapan matanya Melihat ke arah ruang yang cukup jauh Dan dengan suara yang cukup rendah Xiao Diao pun saat ini mengatakan Kita sedang dikejar oleh seseorang Mendengar ucapan dari Xiao Diao Ekspresi di wajah Lido segera berubah Yang kemudian Tiba-tiba Xiao Diao tertawa Lalu dia mengatakan Sepertinya ada seseorang yang telah bolak-balik Untuk melintasi ruang angkasa Dan dia berusaha untuk mengejar kita Kekuatannya itu sangat mampu Sepertinya Dia bukan orang biasa Bahkan mungkin Orang yang mengejar kita itu Adalah salah satu Dari pimpinan besar gerbang Yuan Mendengar kata-kata dari Xiao Diao Tatapan mata dari Lindong Kini langsung mengecil Dan wajahnya Berubah menjadi sangat serius Karena Lindong tidak pernah membayangkan Bahwa sebenarnya Tiga pimpinan besar gerbang Yuan Benar-benar mengerikan Karena mereka dapat melacak Apa yang terjadi di tempat ini Bahkan ketika tubuh fisik mereka Masih berada di gerbang Yuan Lindong pun hanya bisa bertanya-tanya dalam hati Seberapa kuatkah makhluk seperti ini Xiao Yuan pun tiba-tiba saja bertanya Kakak Apa yang harus kita lakukan Mendengar pertanyaan dari Xiao Yuan Xiao Diao pun hanya bisa menjibir Lalu dia berkata Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya saat ini Tapi hal itu Tidak akan bisa menghalangi Jika kita ingin melarikan diri Tidak lama kemudian Tangan dari Xiao Diao Telah membentuk sebuah segel tertentu Sebelum pada akhirnya Cahaya hitam keungguan Menyapu dari dalam tubuhnya Dan hal itu Berubah menjadi cahaya hitam ungu Yang telah berputar-putar Dimana pada saat ini Ruang di hadapan dari Xiao Diao Telah menunjukkan sebuah tanda-tanda Untuk membuka ruang dimensi Dan setelah ruang dimensi itu Benar-benar muncul Xiao Diao pun melambekan tangan Lalu dia berkata Ayo kita pergi dari tempat ini Yang pada saat ini Kelompok dari Lindong dengan cepat Memasuki ruang dimensi yang telah dibentuk oleh Xiao Diao Dan mereka berempat Benar-benar telah menghilang Dalam sekejap saja Setelah kepergian dari kelompok Lindong Tempat ini Kembali dalam keadaan seperti semula Dan setengah jam kemudian Sebuah ruang dimensi yang lain Telah terbuka Tidak jauh dari tempat Xiao Diao Dan juga Lindong menghilang Di tempat itu Patua dari gerbang Yuan Sekali lagi telah muncul Dia melihat karang menghilangnya Kelompok Lindong Sebelum pada akhirnya Mengerutkan kening Dan bergumam Pada diri sendiri Mereka ternyata Menggunakan teleportasi Ruang dimensi Memang benar-benar memiliki cukup kemampuan Aku semakin tertarik Pada kalian Setelah mengucapkan kata-kata ini Patua dari gerbang Yuan Melakukan tepukan ke depan Dan pada saat ini Sebuah cermin yang terbuat dari cahaya Tiba-tiba saja muncul Hal itu Lalu menerangi di area Dimana Xiao Diao Telah membentuk ruang dimensi sebelumnya Di bawah penerangan dari cermin itu Ruang di tempat Xiao Diao menghilang Tiba-tiba saja menggeliat Sebelum pada akhirnya hal itu Berubah menjadi sebuah saluran Berwarna hitam Karena pada saat ini Cermin cahaya Mencoba melacak Kemana perginya Xiao Diao Dan juga kelompok Lindong Dan tiba-tiba saja PENGG Pada saat cermin cahaya Kini mulai mencari Sebuah awan badai Tiba-tiba berkumpul di langit Dan hal itu Langsung melakukan sambaran Lalu menghancurkan cermin cahaya Dari patua gerbang Yuan Hal itu telah membuat ekspresi Dari patua gerbang Yuan Segera berubah Lalu dia berteriak Siapa yang berani melakukan hal ini Namun teriakan dari patua gerbang Yuan Tidak mendapatkan jawaban Dan sesaat kemudian Awan badai Kini juga telah menghilang dengan cepat Dan pada akhirnya Patua dari gerbang Yuan Memiliki ekspresi yang tampak muram Karena dia Melihat lubang hitam Telah benar-benar menghilang Bahkan dengan menghilangnya lubang hitam ini Patua dari gerbang Yuan Tidak memiliki kesempatan Untuk melakukan pelacakan Hingga pada akhirnya Patua dari gerbang Yuan Mendengus dengan marah Dia pun tidak memiliki pilihan lain Selain menyerah Tatapan matanya dengan dingin melihat ke arah langit Dia berbalik Kemudian menghilang dari tempat itu Dan saat bayangan dari patua gerbang Yuan Menghilang Pada saat ini Patua Ying Kuansi Yang berada di rumah bambu sektedau Segera membuka matanya Dan dia Tersenyum dengan penuh ejekan Karena sebenarnya Awan badai yang menimbulkan petir Dan melakukan sambaran pada cermin patua gerbang Yuan Itu adalah patua Ying Kuansi Sebuah formasi cahaya berwarna umu dan hitam pada saat ini Tiba-tiba saja muncul Dari sebuah ruang kosong Yang tenang di atas pegunungan Dan tempat itu Benar-benar jauh Dari wilayah pemukiman Karena sebenarnya Tempat ini adalah wilayah barat laut Dari wilayah Suan Timur Tidak lama kemudian Empat sosok Telah keluar Dari formasi cahaya itu Karena mereka Sebenarnya adalah kelompok dari Xiaodiao dan Lindong Setelah keluar dari ruang dimensi Lindong pada saat ini menatap Karena Xiaodiao lalu berkata Bagaimana? Apakah kita telah berhasil menyingkirkan mereka? Mendapat perkataan seperti itu Dari Lindong Xiaodiao pun sedikit mengernyitkan alisnya Dia terdiam sejenak Sebelum pada akhirnya Xiaodiao berkata Orang yang mengejar kita itu Memang benar-benar salah satu Dari tiga pimpinan Gerbang Yuan Tapi ketika kita memasuki ruang dimensi Aku bisa mendeteksi Bahwa pak tua Gerbang Yuan itu Telah menggunakan teknik rahasia Untuk melacak keberadaan kita Namun aku juga bisa merasakan Ada orang lain Yang sebenarnya telah mengeluarkan teknik rahasia khusus Dan hal itu Langsung menghancurkan teknik rahasia Yang telah dibentuk oleh pak tua Gerbang Yuan Mendengar penjelasan dari Xiaodiao Lindo sedikit terkejut Dan kemudian Dia berkata Menghancurkan teknik khusus pak tua Gerbang Yuan Sebenarnya ada seseorang yang berani melakukan hal itu Pada salah satu pimpinan Gerbang Yuan Xiaodiao pun kini segera mengerutkan keningnya Lalu dia berkata Benar Orang yang ikut campur tangan itu Juga merupakan orang yang sangat kuat Dan dia Bukan individu biasa Namun aku tidak tahu Siapa orang yang telah menolong kita Mendengar penjelasan dari Xiaodiao Lindong pun sedikit mengernyitkan alisnya Dia merenung sebentar Sebelum pada akhirnya Tatapan mata dari Lindong Melihat ke arah Yuan Yuan Dan pada saat ini Tatapan mata dari Yuan Yuan Juga telah melihat ke arah Lindong Yang kemudian Lindong pun berkata Itu adalah kepala sekte Sementara Yuan Yuan Kini juga mengatakan Itu adalah ayah Karena Lindong dan juga Yuan Yuan tahu Hampir tidak ada orang di wilayah Suan Timur ini Yang bisa menghentikan kekuatan dari salah satu pimpinan Gerbang Yuan Lebih jauh lagi Seseorang itu telah membantu Lindong Atas kemauannya sendiri Dan tidak salah lagi Menurut prediksi dari Yuan Yuan serta Lindong Itu pasti pak tua Ying Kuansi Mendengar ucapan Lindong dan juga Yuan Yuan Xiao Diao pun sedikit tertegun Sebelum pada akhirnya dia berkata Oh Sepertinya prediksi kalian benar Hal itu Kemungkinan besar Adalah kepala sekte Dao Sepertinya dia adalah orang yang cukup baik Karena diam-diam Telah menolong kita Mendengar perkataan dari Xiao Diao ini Sekali lagi Lindong melirik arah Yuan Yuan Dan alasan mengapa pak tua Ying Kuansi ikut campur tangan Karena sebenarnya Hal itu berkaitan dengan Yuan Yuan Yang telah membawa sitar penik surgawi Dan kini Lindong pun berpikir Sepertinya membawa Yuan Yuan dalam misi ini Adalah sebuah keputusan yang bijaksana Jika tidak Kemungkinan besar Lindong pasti akan mengalami masalah Meskipun pada saat ini Lindong tidak takut dengan apapun Tapi dia juga sadar Bahwa dengan kekuatannya pada saat ini Jika dia melakukan pertarungan dengan salah satu kepala gerbang Yuan Kemungkinan Lindong Hanya akan berubah menjadi cacing yang tidak berguna Dan Lindong pada saat ini juga mengetahui Karena pak tua Ying Kuansi Bisa merasakan mereka dalam bahaya Kemungkinan besar Pak tua Ying Kuansi juga menyadari Apa yang telah dilakukan oleh kelompok Lindong di tempat ini Ketika memikirkan hal ini ekspresi di wajah Lindong Segera berubah Lalu dia berkata dengan lirih Sebenarnya dari tadi Kita telah dimata-matai Mendengar ucapan dari Lindong Ying Yuan Yuan pun menatap Lindong Dengan perasaan yang bersalah Dan Ying Yuan Yuan juga tahu Bahwa ayahnya kemungkinan besar Memang telah mengintai mereka Melalui segel Yang ditinggalkan di dalam sitar pinik surgawi Melihat perubahan ekspresi bersalah di wajah Huan-Huan Hal itu membuat Lindong tanpa sadar Segera tertawa Dia pun pada saat ini merenung sejenak Lalu mengepalkan tangannya Dan kemudian Roh Yuan dari pak tua Jiang Kini segera muncul di tangan Lindong Tidak lama kemudian Lindong berbalik dan melihat Karas Xiaodiao Lalu dia berkata Xiaodiao Bisakah kamu membuat beberapa pertahanan terlebih dahulu Karena saat ini Aku berencana untuk sepenuhnya menghilangkan kesadaran Dari roh Yuan ini Jika tidak Maka kepala gerbang Yuan itu Mungkin akan bisa melacak kita Mendengar kata-kata dari Lindong Xiaodiao pun hanya bisa mengagukan kepalanya Dan kemudian Xiaodiao pun berkata Lindong Di dalam tas kian kunmu Seharusnya masih memiliki beberapa pil nirwana bukan? Mendengar ucapan dari Xiaodiao itu Lindong segera mengambil tas kian kun Dan melemparkannya pada Xiaodiao Sebelum pada akhirnya Lindong berkata Karena di dalam sekter dao Ada sungai pil Maka aku tidak memerlukan pil nirwana ini Yang telah kita peroleh Di medan perang kuno Dan di dalam tas kian kun ini Seharusnya masih memiliki lebih Dari 20 juta pil nirwana Mendengar perkataan dari Lindong Xiaodiao pun kini mengerutkan keningnya Lalu dia berkata Hanya jumlah itu Menyedihkan sekali Itu terlalu sedikit Setidaknya Aku pada saat ini membutuhkan 40 juta pil nirwana Untuk bisa membentuk sebuah formasi besar Mendengar ucapan dari Xiaodiao Lindong benar-benar kaget Dan kemudian Lindong pun berkata Membuat formasi besar Membutuhkan 40 juta pil nirwana Xiaodiao Mengapa kamu semakin serakah saja Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong Xiaodiao pun kini berbicara tanpa daya Tolong pikirkan kembali Tentang status dari kepala sekte gerbang Yuan Jika aku tidak sepenuhnya mengganggu energi Yuan alam Dia pasti akan bisa merasakan sesuatu Ketika kamu menghilangkan kesadaran Dari patua Jiang itu Mendapat perkataan seperti itu dari Xiaodiao Lindong segera terdiam Yang kemudian Dia berkata Lalu gimana Aku hanya memiliki pil nirwana ini Xiaodiao pun kini juga ikut terdiam Karena dia berfikir Bahwa pil nirwana Yang diberikan oleh Lindong Benar-benar tidak akan cukup Untuk bisa membuat sebuah formasi yang besar Di dalam kebuntuan ini Trio Lindong hanya bisa terdiam Mereka menggosok-gosok kepala Dan tidak ada satu pun dari mereka Yang pada saat ini berbicara kembali Namun di dalam kebuntuan dari kelompok Trio Lindong Tiba-tiba saja Ying Yuan-Huan tersenyum Lalu dia berkata Jika masalah kalian Hanyalah sebuah pil nirwana Aku pada saat ini memiliki beberapa Setelah mengatakan hal itu Tiba-tiba saja Ying Yuan-Huan pada saat ini Melemparkan tas kiankun yang berwarna merah Ke arah Xiao Diao Dan Xiao Diao pun Segera menangkap tas kiankun itu Energi mental dari Xiao Diao Segera melihat ke dalam tas kiankun Yang dilemparkan oleh Ying Yuan-Huan Dia pun kemudian tersenyum Kamu memang layak Menjadi putri dari sekter Dao Karena sebenarnya Di dalam tas kiankun ini Ada 40 juta pil nirwana Mendengar kata-kata dari Xiao Diao Lindong pun pada saat ini benar-benar kaget Lalu dia melirik ke arah Ying Yuan-Huan Dan Lindong pada saat ini mengatakan 40 juta Aku tidak bisa mengatakan Bahwa kamu adalah putri kecil yang benar-benar kaya Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong Ying Yuan-Huan hanya bisa tertawa Lalu dia mengatakan Kata-katamu itu tidak enak ku dengar Mendengar ucapan dari Ying Yuan-Huan Wajah dari Lindong segera memerah Karena Lindong berpikir Dia telah berjuang selama bertahun-tahun Tapi hanya bisa mengumpulkan 20 juta pil nirwana saja Tapi Ying Yuan-Huan pada saat ini Dengan sangat ringan Memberikan 40 juta pil nirwana Pada kelompok Lindong Xiao Diao yang tidak ingin membuang-buang waktu Dia pada saat ini segera mencintikan jarinya Dan gelombang dari pil nirwana berwarna merah Kini benar-benar telah keluar Dari dalam tas kiankun Dan hal itu segera berubah menjadi seekor naga raksasa Yang berwarna merah terang Melintas di langit Dimana pada saat ini Gelombang dari energi nirwana yang sangat menakutkan Benar-benar telah keluar di tempat ini Dan mengguncang seluruh pegunungan Bahkan hal itu Telah membuat ruang kosong di sekitarnya Menjadi terdistorsi Banyak sinar cahaya yang menyebar Menutupi seluruh gunung Dimana di dalamnya Ada kelompok dari Lindong Setelah Xiaoduo berhasil membuat formasi besar Dia pun segera menepuk tangannya Dan berkata pada Lindong Kamu bisa memulainya saat ini Mendengar hal itu Ekspresi serius segera muncul di wajah Lindong Dan pada saat ini Roh Yuan yang ada di tangan Lindong Segera dia lemparkan ke udara Pada saat yang sama Cahaya hitam Kini juga telah keluar dari dalam tangan Lindong Dengan kecepatan yang menakutkan Dan tiba-tiba saja Segel yang telah dibentuk Xiaodiao Untuk mengurung roh Yuan dari patua Jiang Kini segera terbelah Dan roh Yuan dari patua Jiang Keluar dari dalam sana Lalu dia mencoba untuk melarikan diri Melihat hal ini Lindong hanya bisa tersenyum Kemudian dia berkata Sebenarnya kamu ingin lari kemana Setelah Lindong mengatakan hal ini Sebuah simbol hitam kuno Yang tidak biasa Kini benar-benar telah keluar Dari dalam tubuh Lindong Hal itu segera mengambang di langit Dan kemudian berubah menjadi lubang hitam raksasa Yang pada saat ini Telah mencoba untuk melahap Cahaya keemasan Dari roh Yuan patua Jiang Ketika melihat lubang hitam Patua Jiang pada saat ini langsung berkata Sebenarnya Ini adalah kekuatan melahap Dan kamu Benar-benar memiliki batu simbol yang melahap Bocah Jika kamu benar-benar berani Untuk memurnikanku Maka kepala sektaku Pasti akan bisa merasakan hal ini Dan tidak ada satupun dari kalian Yang bisa melarikan diri dari tempat ini Mendengar ucapan dari roh Yuan patua Jiang Tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat dingin Dan sekel di tangannya Segera dia ubah Lindong pun Kini mengatakan Kamu sudah berada di ambang kematian Namun kamu Masih berani mengatakan banyak omong kosong Dengan sekel yang telah dirubah oleh Lindong Kecepatan rotasi dari lubang hitam Kini semakin meningkat Dan hal itu Benar-benar telah mengikis kesadaran Dari roh Yuan patua Jiang Merasakan kekuatan pengikis ini Patua Jiang pun ketakutan Lalu dia berkata Berhentilah Tolong jangan hapus kesadaranku Aku tidak ingin mati Tapi Lindong tidak memperdulikan hal itu Matanya tetap dingin dan acuh Tidak acuh Dan tiba-tiba saja Mata dari Xiaodio tiba-tiba saja melirik arah Ying Huan Huan Dimana Ying Huan Huan sekarang Benar-benar terkejut Dengan batu simbol pelahap yang telah dikeluarkan oleh Lindong Dan Xiaodio pun paham Karena Lindong berani mengaktifkan kekuatan itu Di hadapan Ying Huan Huan Kemungkinan besar Lindong mempercayai Ying Huan Huan Proses pemurnian yang dilakukan oleh Lindong itu berlangsung selama setengah hari Baru setelah itu Xiaodio bisa merasakan bahwa kesadaran dari patua Jiang Benar-benar telah menghilang Dan suara dengungan pun Kini sebenarnya telah terdengar Riak energi yang sangat tidak jelas Kemudian meletus dari dalam roh Yuan Namun ketika riak energi itu akan menyebar Hal itu segera terhalangi oleh formasi cahaya yang telah dibentuk oleh Xiaodio Yang pada akhirnya Riak energi itu Kini kembali tersebar dan juga lenyap Xiaodio yang telah menyaksikan adegan ini Secara diam-diam-diam merasa sangat lega Karena telah membentuk formasi besar sebelumnya Dan kemudian Xiaodio pun mengatakan Sebenarnya patua itu Masih menolak untuk pergi dengan damai Bahkan setelah dia bertemu dengan kematian Untung saja Aku telah membentuk formasi besar Jika tidak Maka fluktuasi yang dia pancarkan Akan bisa dirasakan oleh pimpinan dari gerbang Yuan Dan pada saat itu Kemungkinan kita semua yang ada di tempat ini Harus melarikan diri Tidak lama kemudian Lindong pun Mengambil posisi untuk duduk Dan dia segera melembaikan tangannya Setelah itu Cahaya keemasan pun terbang keluar Dari dalam lubang hitam Dan pada saat ini telah mendarat Di telapak tangan kanan dari Lindong Setelah melakukan hal ini Lindong kembali mengepalkan tangannya Dan tiba-tiba saja Air liur penyeduh spiritual inti bumi Kini telah muncul di tangan kiri dari Lindong Dimana air itu sendiri Telah berbentuk seorang bayi emas Tidak lama kemudian Lindong menarik nafas dalam-dalam Sebelum pada akhirnya dia menutup mata Karena pada saat ini Lindong akan menggunakan dua item yang ada di tangannya Untuk membentuk roh Yuan di dalam tubuhnya Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah Lindong akan benar-benar berhasil membentuk roh Yuan Dengan kekuatan Yuan-nya Yang pada saat ini berada di tahap Nirwana ke-6 Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Kau berosok